pengetesan inverter punya teman kita disini tempat trafo ini realnya kalau secara ini paling antara 1000 sampai 1500an watt ya kalau melihat dari bentuk fisik trafo ini saya ada beban vakum ini start awal bisa 2000 watt kemudian ini saya kasih jam kabel dengan bentuk seperti ini dengan tujuan untuk shot ini saya pastikan aman untuk shot jadi nanti kalau ada beban-beban shot juga aman cuma terkendala kalau tegangan terlalu drop mungkin ini inverter akan kerja berat makanya kalau disarankan kalau seandainya tegangan terlalu drop itu harus segera dimatikan atau pakai LVD kemudian disini kipas saya yang tadinya masuk ke dalam saya buat ke luar ya exhaust biar lebih maksimal kemudian langsung saja ini pengetesannya ini sistem 24 volt oke kondisinya mati saya coba hidupkan coba aja mungkin 25,7 untuk tegangan DC tegangan AC nya di 223 volt ya nyala kemudian ini sudah hidup tuh LV dan ini lampu lampu ini sekarang mati lampu error nya mati jadi dia lampu error hidup kalau dia ada error saja tapi kalau tidak ada error mati dikarenakan korosi saya tidak ada yang lampu dengan 3 kaki maka saya ganti dengan lampu yang 2 kaki ya ini warna merah dia akan nyala kalau misalkan error kita coba ini tuh kan nyala sebentar kalau saya matikan dia langsung nyala merah bentar nih itu dua kali ya kan itu nanti dia akan nyala kalau seandainya disini terlalu drop tegangannya misalnya dia akan nyala kemudian selanjutnya saya akan tes buban oke ini ada buban vakumnya gede loh ini satu ini 800 watt 850 setahun bisa 2000 satu dua tiga ini tanpa pendingin teman teman tanpa pendingin saya coba pegang tuh ini mosfet aman terkendali mosfet aman terkendali padahal bukan 800an watt mosfet aman terkendali ini gak tau mah ini 2000 watt apa 1500 ya realnya nah ini udah mulai anget yang dua ini dingin caranya dia untuk shot aja apa namanya anti proteksi lah anti kebalik ini udah mulai anget ini udah mulai panas selanjutnya saya akan tes shot ya perhatikan teman teman rusak rusak ya kondisinya ini shot ya mungkin bisa didengarkan dia situ ada suara pritik-pritik sedikit coba di deketin di sebelah mana tuh mungkin di induktornya oke mundur kemudian saya akan lepas shot kemudian saya akan bersihkan mungkin agak mendekat kamera ya ini ora rusak-rusak ya pengetesan tanpa pendingin dengan beban lumayan lah 800an watt nikmat mana yang kau sedustakan orang rusak-rusak ini shot ya nah ketika shot disini harusnya menunjukkan angkanya tidak susah teman teman harusnya tegangannya dia tetap ada di tegangan DC tapi outputnya tidak ada tuh ya kan tuh karena shot tegangan DC 25,7 tapi AC nya mati saya coba lepas dia AC nya akan naik kembali dan hidup kembali wiii ya saya naik 200an 218 aman terkendali mau di shot berapa kali juga aman ya tapi disarakan ini 50-80% lah pemakaian misalkan inverter ini 1500 ya disarakan makin masinggal 1000 seperti ini kemudian ini perhatikan kipas terlihat dari sini baling-baling kipas bahwa kipas itu dia mau nyala terlihat baling-balingnya kalau kita nyalakan buban nyala bila kipas kencang dia peningin peningin menyala dengan sempurna sip mantap stop terlihat